Apakah boleh mempertahankan rumah tangga meskipun sudah tak ada cinta karena dengan pertimbangan Suatu saat akan mendapat hidayah, biar anak-anak tidak terpisah dengan bapaknya Suami sudah jauh melenceng Ustaz Hidupnya semenjak menikah lagi setelah satunya sudah tak sholat, salah satunya sudah sholat 5 waktu Kalau memang kita gak suka karena alasan dia gak sholat tepat Atau banyak kezoliman yang membuat Allah marah Karena kalau cinta yang betul itu kita mencintai seseorang karena Allah Membencinya juga karena Allah, itu yang paling baik Kalau kita pertahankan berhubungan dalam rumah tangga dengan sosok manusia yang tidak sholat Ya Allah murka Apalagi ini ibu nikah dengan seorang suami, seorang laki Ya bagaimana dia mau mendapatkan rahmat Allah kalau pemimpinnya gak sholat Jangan dipertahankan sampai dia sholat Gak ada kebaikannya sama sekali Yang paling baik, ngasih hati dia untuk dia tetap sholat Nanti resikonya anak bisa broken home Jadi rusak lah Kalau keputusan kita benar Allah yang bakal menjaga semuanya insyaAllah Ya